Halo, balik lagi di Funtutorial jadi disini saya akan share tips shift atau export file di Adobe Illustrator yang sesuai kegunaan atau peruntukannya jadi sebelum kita shift atau mengexport filenya kita harus tau dulu nih filenya apakah untuk di preview aja apakah untuk di social media atau email atau untuk dicetak atau di printing nah disini saya udah ada beberapa file yang buat kita praktekan nanti nah jadi yang pertama itu mungkin yang digital dulu ya nah disini kan saya udah ada satu file jadi digital itu apa? maksudnya tuh yang untuk dibuat di email atau nanti mau di upload di social media wallpaper, handphone, atau computer gitu ya apalagi yang pemula itu kadang masih suka salah nah jadi file digital itu yang saya punya itu ukurannya seribu kali seribu piksel nah untuk melihat ukuran ini dari mana kalau misalnya udah jadi seperti ini ya misalnya mau make sure itu lihat ukurannya dari mana kita bisa masuk ke menu ini ada artboard tool namanya atau shortcutnya shift O kita klik aja nah itu disini tuh ada ukuran filenya yang ini ini seribu dikali seribu piksel oke nah kalau kita mau save ini untuk keperluan digital caranya itu kita masuk ke menu file lalu pilih export lalu pilih export as kita klik aja nah jadi sesuaikan dulu penempatannya dimana misalnya saya disini nah ini kita namain dulu ini yang buat digital ya nah ada tulisan use artboard disini kita centang aja itu artinya nanti dia akan menyimpan yang di dalam sebentar itu nanti dia akan menyimpan yang di dalam artboard ini aja yang kotak ini oke jadi caranya file export dan export as dinamain lalu untuk tipe filenya itu biasanya yang jpg ya kalau untuk digital jpg aja udah cukup nah lalu yang use artboardnya ini jangan lupa kita centang lalu kalau filenya cuma satu ya buat aja ini all gitu atau range nya ini satu ini maksudnya artboard yang pertama gitu oke langsung aja kita export nah yang disini kalau untuk digital itu biasanya color modelnya itu rgb ya kalau si myq itu biasanya kalau kebutuhannya buat printing gitu jadi kita pilih yang si myq lalu quality nya itu 6 aja udah cukup karena hanya untuk digital oke yang ini samain aja nah screen resolution nya ini pastiin dia di 72 karena kalau misalnya kita buat di 150 nanti dia akan berubah tadi kan tuh 1000 x 1000 ya nanti kalau misalnya dia 150 dia akan berubah size nya nanti kita akan praktekan ini kita save dulu ke 72 nah yang ini samain aja semuanya lalu langsung kita okein aja nah sekarang kita buka file nya nah ini dia yang digital tadi nah kita lihat disini itu dia dimensinya ada yang dimensinya 1000 x 1000 jadi dia kalau kita save dari illustrator itu dia saya sih belum tahu kenapa tapi si Adobe Illustrator itu nambahin nambahin 1 pixel di belakangnya jadi dia 1001 tapi itu gak masalah sih oke ini kan kalau tadi screen nya 72 sebenarnya yang untuk digital sih harusnya pakai yang 72 kalau misalnya yang ini kita save ke misalnya ini kita buat digital 2 ya tentang use artboard nya kita export nah screen nya ini misalnya kita ubah menjadi yang 150 atau bahkan yang lebih tinggi jadi dia itu nanti akan berubah juga size nya gitu ini misalnya langsung aja kita okein oke kita buka file nya hasilnya ini ya yang digital 2 sekarang kita arahin kursornya kesini nah kalian bisa lihat jadi dia dimensinya itu berubah menjadi 2084 x 2084 nah yang pertama itu yang ini dia dimensinya tetap 1000 x 1000 gitu jadi itu tips nya kalau kalian mau nge-save ke platform digital ya nah sekarang gimana kalau kita mau save file preview untuk file ini flyer misalnya flyer ini kan buat dicetak nah tapi kalau misalnya untuk kita kasih preview ke klien atau customer kita gitu itu jangan kalian kasih file yang gede gitu karena nanti yang pertama mungkin kalau file nya nanti gede file nya gede itu mereka akan susah buat buka file nya atau download nya misalnya kalian kirim melalui email nah yang kedua kalau kalian kasih langsung file gede bisa-bisa nanti langsung dicetak sama mereka gitu loh jadi ibaratnya itu bisa dicuri gitu loh nah jadi kalau mau buat nge-save file preview itu kalian bisa masuk ke file lalu export nah export as sama seperti yang tadi ini kita buat flyer ya lalu use artboard nya kita centang tetap yang jpg lalu kita pilih export nah yang disininya kalau hanya untuk preview rgb sih gak apa-apa atau kalau mau yang cmyk juga boleh terserah nah jadi kalau biasanya kalau buat preview saya itu biasa kasih 150 biasanya gitu kalau 72 kadang dia bisa juga cuman kadang kalau ada text-text kecil itu dia kalau di zoom itu kurang tajem gitu jadi kadang klien suka komplain kok susah dibacanya gitu nah biasanya saya kasih 150 atau kalau filenya agak gede kita bisa kasih ini kita pilih yang other kita bisa kasih 100 gitu loh tapi itu biasa jarang sih biasanya itu 150 nah kalau udah ini terserah color nya bisa rgb bisa juga cmyk oke mungkin kita pilih rgb oke langsung aja okein nah jadi filenya itu nih kita buka nah jadi tuh kualitasnya tuh masih enak dilihatnya misalnya di zoom gitu nah jadi ini kualitasnya masih oke lah gitu dia nah cuman kalau misalnya tadi di save ke 72 itu dia tulisan tulisannya ini dia agak waktu di zoom gitu dia agak pecah gitu oke ini kan kalau untuk file yang flyer yang untuk berbau printing gitu ya nah sekarang gimana kalau misalnya file filenya itu kita mau save yang transparan kalau filenya transparan keperluannya buat ini ya misalnya buat di web atau buat ya dimanalah buat digital juga sih itu kita save nya harus format png karena si bank yang putih-putihnya itu nanti mau kita buang gitu ibaratnya dia transparan jadi cara nge-save nya itu masuk ke menu file lalu export tetap melalui export as nah untuk tipe filenya ini pilih yang png nah ini misalnya kita namain ikan nah kotak use artboardnya jangan lupa kita cintang lalu kita export aja gitu nah jadi kalau dia mau tetap resolusinya segini ini kita cancel dulu ya ini kan ukuran dimensi artboardnya ini 300 x 300 nih nah jadi kalau misalnya kalian mau tetap 300 x 300 ya pakai yang resolusi 72 misalnya seperti ini kita ulang export export as kita namanya ikan nah filenya tadi jangan lupa yang png ya kalau mau yang transparan jangan lupa di use artboard lalu kita export nah screen resolution nya ini pastiin dia 72 kalau kalian mau tetap 300 x 300 kalau kalian pakai yang 150 ini nanti akan berubah jadi dia lebih besar gitu nah kita pilih 72 lalu coba kita okein sekarang coba kita buka ya filenya ini kalau kita klik 2 kali dia tuh transparan sebenarnya disini cuman kadang dia gak keliatan kalau dia warnanya terlalu tipis sekarang coba kita open aja di photoshop kita tarik aja ke photoshop kita pencet ini nah misalnya ini saya tutup matanya nah dia tuh transparan gitu jadi ini kalau untuk file yang berbawa icon gini ya biasanya untuk di website atau buat di file powerpoint misalnya gitu ya nah selanjutnya kita gimana kalau filenya ada 2 gini jadi file preview yang gini misalnya ini kan bagian depannya ini bagian belakangnya ini misalnya ada denahnya gitu nah biasanya kalau file gini saya itu biar dia tetap jadi satu saya kasihnya yang pdf cuman pdfnya itu yang buat preview ya jadi dia caranya kita bisa masuk ke menu file lalu pilih save as lalu ini kita namain flyer 2 nah tipe filenya itu pilih yang pdf nah ini kalau disini kalian akan tahu perbedaannya kalau misalnya kita pilih yang all dia akan nge-sip 2-2 ini nah kalau misalnya kita pilih range ini kan 1-2 kalau misalnya kalian pilih yang 1 aja dia akan nge-save yang ini doang gitu atau kalau misalnya kalian ketik 2 disini dia akan nge-save yang file si denah doang gitu jadi makanya pilih yang all lalu klik save dia akan keluar seperti ini nah karena ini hanya untuk preview jadi ini untuk preview kalian pilih yang small file size nah gitu jadi yang ini biarin aja semuanya kalian hanya perlu ubah yang disini small file size sekali lagi ini hanya untuk preview ya jadi misalnya desain kalian sudah kalian kasih previewnya ke klien namun misalnya tiba-tiba nih diem-diem dia nyetak gitu itu hasilnya itu gambar-gambar yang ini itu akan jelek gitu gak tajam gitu jadi ya kita menjaga gitu ya nah kalau udah kita langsung save aja nah sekarang kita buka file-nya ini tadi ya flyer 2 ya sekarang kita open aja nah kalian bisa lihat kan disini dia jadi dia file-nya itu kalau gambarnya itu dia akan kurang tajam terlihatnya gitu nah kalian bisa lihat jadi dia kurang tajam gitu jadi dia ini udah ada dua file disini nah jadi dia jadi satu bisa juga sebenarnya kalian buat file-nya satu per satu seperti yang ini cuman kan kalau misalnya dia ada dua atau tiga gitu kan ribet gitu mending yang di pdf-in aja jadi dia bisa semuanya disini gitu nah jadi misalnya keperluan ini kan yang buat preview ini pdf-nya misalnya keperluan file-nya ini kalau buat cetak nah kalau buat cetak itu biasanya nge-shift-nya pengaturannya disini ini kita masuk ke file lagi lalu pilih save as ini flyer yang cetak kita misalnya ya kita buat ya oke ininya file-nya pdf ini tetap di all lalu kita shift nah ini kan tadi yang small file size nah biasanya yang buat cetak kalian bisa pilih high quality print atau yang press quality nah yang press quality ini bukan artinya dia tulisannya press quality namun semuanya ini di press juga enggak press quality ini dia hanya mengepress misalnya nih si gambar flyer ini kan ukurannya A5 jadi dia memang di press hanya untuk A5 enggak bisa kita buat ke ukuran A3 misalnya tapi kalau high quality dia masih bisa kita buat ke ukuran A3 gitu loh jadi terserah kalian mau pakai yang press quality atau high quality gitu itu bebas nah misalnya kita pakai yang press quality kalau kalian misalnya filenya ini nanti enggak mau di edit lagi sama orang enggak bisa di edit kalian hapus centang yang ada di preserve illustrator editing capabilities ini kalian buang centangnya itu nanti mereka enggak bisa edit gitu sebenarnya bisa di edit cuman filenya itu akan jadi berantakan semua gitu loh jadi kalau kalian misalnya masih mau di edit sama si vendor pentingnya kalian centang ini kalau misalnya kalian enggak mau di edit lagi sama mereka ini kalian buang aja gitu loh dan ini nanti juga akan mempengaruhi size file itu sendiri misalnya enggak enggak ini enggak bisa di edit itu nanti akan lebih kecil filenya sementara kalau di centang itu nanti filenya akan lebih gede gitu misalnya ini kita buang kita save aja nah nah ini langsung kita buka aja filenya nah dia udah lebih bagus dari yang sebelumnya gitu loh oke jadi itu aja yang bisa saya share jadi kalian harus tahu dulu nih filenya ini keperluannya buat apa gitu jangan misalnya filenya hanya buat preview tapi kalian kasih filenya itu yang buat cetak itu itu berbahaya juga bagi kalian gitu loh oke sekian tutorialnya dan semoga bermanfaat